Tiga calon gubernur Jakarta menggelar giat kampanye di sejumlah titik di ibu kota. Selain menghadiri deklarasi dukungan, para cagup juga menyempatkan diri untuk penyapa masyarakat, pendapatkan masukan, dan mendengar keluhan warga Jakarta. Organisasi Peduli Palestina menggelar deklarasi dukungan untuk paslon nomor urut 1 di Pilkub Jakarta 2024, pasangan Rituan Kamil Suswono atau Rido. Rituan Kamil menyebut dukungan ini sebagai penguat bagi pasangan RK Suswono. Dulu kurban, semasa hidupnya selalu di Palestina, dan ada rencana membangun rumah yatim-yatim. Amin, Allah Allah. Nah, kemudian para Ustazah Peduli Palestina ini juga sudah deklarasi. Insya Allah akan memperjuangkan pasangan Rido nomor 1 di seluruh Jakarta, sehingga menguatkan semangat bahwa yang penting dalam kamarnya itu berikhtiar, berusaha. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pengrekun pada hari surasa menggelar belusukan di Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Canggup Jakarta dari jalur independen mengaku kunjungannya kali ini sebagai upaya untuk lebih memperkenalkan diri sembari menyapa warga Jakarta. Hanya memperkenalkan kami dari jalur independen, kami adalah petugas rakyat, bukan bagian daripada partai. Sehingga rakyat punya kesempatan yang terbuka untuk memperjuangkan nasibnya, memperjuangkan keluhan-keluhannya selama ini. Jadi saya mengajak mari bergabung supaya jangan hanya ngomel di belakang tetapi tidak mau berjuang. Itu saja. Dan kemudian saya mendengarkan saran dan keluhan daripada masyarakat tentang apa yang diharapkannya. Saya sudah hampir berkeliling Jakarta berkali-kali dan saya sudah mendapatkan persoalnya tidak jauh berbeda. Sedangkan calon gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung pada serasa pagi bertemu dengan sejumlah masyarakat dan pegembar sepak bola Persija Dejakmania di stadion yang berlokasi di daerah Petojo, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut Pramono pun berjanji akan memperbaiki stadion VIJ yang disebutnya sebagai cikal bakal berdirinya Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husni Tamrin. Kalau dapat amanah jadi gubernur Jakarta, salah satu yang segera saya selesaikan adalah VIJ Petojo. Karena ini adalah cikal bakal Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husni Tamrin. Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Problem utamanya di sini akhirnya kalau hujan tidak keluar. Kalau itu bisa dilakukan maka bisa menjadi base campnya Persija. Dan yang kedua tadi ada pertanyaan bagaimana dengan pembinaan kepada klub-klub yang ada. Saya akan menginisiasi untuk 44 kecamatan yang ada, ada piala gubernur. Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas paslon nomor urut 1 dengan paslon nomor urut 3 dari Pilkub Jakarta 2024 bersaing ketat. Hasil survei dari Litbang Kompas terkait elektabilitas paslangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta menunjukkan paslon Pramonorano ada di posisi teratas dengan dukungan 38,3 persen suara. Sementara paslon RK Suswono ada di posisi berikutnya dengan 34,6 persen dukungan. Dan paslon nomor 2 Dharmakun ada di posisi ketiga dengan perolehan 3,3 persen suara dukungan. Sementara hasil survei dari lingkaran survei Indonesia atau LSI DINIJA menunjukkan jika elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ridwan Kanu Suswono atau Ridwan Unggul Tipis dari paslon Pramonorano Ranukarno. Paslon Ridwan mendapatkan elektabilitas 37,4 persen atau sedikit unggul dari pasangan Pramonorano yang memperoleh 37,1 persen dukungan. Sementara pasangan calon independen darmah pokokun Kunwardana memperoleh 4 persen dukungan. Namun hasil survei yang dilakukan pada periode 16 Oktober hingga 22 Oktober 2024 tersebut menunjukkan masih ada 21,5 persen responden yang belum menentukan pilihannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.